Agnes karena saya sangat terhormat banget Agnes dapetin penghargaan ini Yang pasti untuk yang pertama-tama Agnes pengen ngucapin terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus Penyelamat Agnes, sumber inspirasi Agnes Aku cuma mungkin mau bacain sesuatu yang aku selalu percaya Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu 1 Timotius 4 ayat 12 Alright, so that's it. Thank you so much buat Bright Awards Buat Tuhan Yesus yang luar biasa Kasih saya prestasi dan kasih saya talent God bless, thank you Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Pada kesempatan ini saya akan membahas apa yang telah kita saksikan tadi Terkait dengan artis Agnes Monika Dan akhir-akhir ini beliau sering disebut Agnes Mo Ulasan ini saya beri judul Artis Agnes Monika Ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus Dan bacakan Alkitab Saat menerima penghargaan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Saya terus terang Bangga Dengan artis Agnes Monika Dari apa yang sudah saya cuplik tadi Yang sudah disaksikan Oleh Bapak Ibu Saudara Saya akan menjelaskan beberapa hal penting Dan langsung mengaitkannya kepada kebenaran firman Tuhan Yaitu Alkitab Beliau berkata demikian Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus Ketika beliau sudah memegang piagam penghargaan itu Yang pertama-tama dan yang utama Beliau katakan adalah Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Terkait dengan hal ini Terus terang Saya sangat kagum Bangga Kepada artis Agnes Monika Kita tahu bersama Ketika beliau mengucapkan itu Ada banyak yang menyaksikan dan mendengarkan Dan tentunya Biasanya ketika diselenggarakan Ada tanda penghargaan Atau award seperti itu Yang hadir tentunya Dari berbagai latar belakang agama Tetapi Sama sekali beliau tidak pernah canggung dan malu Mengucapkan Tentang siapa yang dia percaya Siapa yang dia yakini Yaitu Mengucapkan terima kasih Kepada Tuhan Yesus Kristus Ini merupakan satu contoh dan teladan Yang sangat berharga Sangat penting kepada kita Beliau sama sekali Tidak ada beban Untuk mengucapkan itu Tapi sudah merupakan Sesuatu yang terintegrasi Dan menyatu di dalam dirinya Beliau tidak ada ketakutan Atau keraguan Atau merasa sungkan Mengucapkan itu Dan saya mau sampaikan kepada kita Ini merupakan satu kesaksian Beliau sebagai seorang public figure Yang dikenal oleh banyak orang Di Indonesia ini Bahkan termasuk di dalam dan di luar negeri Beliau tidak pernah berpikir Kalau saya mengucapkan Apa agama saya Apa yang saya percaya Maka hal itu akan berpengaruh Kepada prestasi saya Bahkan dukungan hal yang ramai kepada saya Tidak pernah sedikitpun Saya melihat dari raut wajahnya Mengucapkan itu di depan publik Saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara Berani Mengucapkan Dengan tulus Yakin dan sungguh-sungguh Siapa yang dipercaya di depan publik Yang tentunya Berbeda Keyakinan Menurut saya Ini sesuatu yang sangat luar biasa Dan patut diacungi jempol Secara pribadi Saya terus berdoa kepada saudari kita Agnes Monika Supaya Tuhan terus memberikan dia Kekuatan Kesehatan Panjang umur Bahkan juga Beliau tetap setia Sampai akhir Untuk tetap berpegang Kepada imannya Yang telah diakuinya Dan dipercayainya Yesus Kristus Tuhan Saudaraku yang dikasih Tuhan Dari sudut Pandang Alkitab Ketika Saudari kita Artis Agnes Monika Mengucapkan Pertama-tama Saya berterima kasih Kepada Tuhan Yesus Kristus Saya mau menyampaikan Kepada kita Hal ini Mau menunjukkan Dan membuktikan Bahwa Apa yang dia raih Apa yang dia peroleh Apa yang dia dapat Kesuksesan Keberhasilan Prestasi Yang begitu luar biasa Dia dapatkan Sebagai seorang artis Penyanyi Dia menyadari Bahwa itu Sumbernya Dari Tuhan Dan oleh Kemurahan Kasih karunia Serta kebaikan Tuhan Apa peringatan Pirman Tuhan Terkait dengan hal ini Saya bacakan untuk kita Dari Ulangan 8 Ayat 18 Dikatakan demikian Tetapi Haruslah engkau ingat Kepada Tuhan Allahmu Sebab Dialah yang Memberikan Kepadamu Kekuatan Untuk Memperoleh Kekayaan Dengan Maksud Meneguhkan Perjanjian Yang diikrarkannya Dengan Sumpah kepada Nenek Moyangmu Seperti sekarang ini Sudara di kesitu Bangsa Israel Saat itu Masih ada di Padanggurun Kita tahu Ini sudah kita Pulangan Ini adalah Saat-saat terakhir Pengembaran mereka Di Padanggurun Sementara lagi Mereka akan Masuk ke Tanah Kanaan Tanah yang berlipah Lipah susu dan badunya Sebelum masuk ke Tanah Kanaan Bangsa Israel Diperingatkan oleh Tuhan Melalui Habanya Musa Supaya Sungguh-sungguh Menyadari Bukan Kekuasaan Mereka Bukan Kekuatan Tangan Mereka Yang membuat Mereka Beroleh Segala sesuatu Keberhasilan Termasuk Kekayaan Saya pikir Ketika Saudari kita Agnes Monica Mengucapkan Pertama-tama Saya mengucapkan Terima kasih Untuk Tuhan Yesus Kristus Ketika Piala penghargaan Ini Dipegang oleh Beliau Mau menunjukkan Aku mendapatkan Ini Aku memperoleh Penghargaan Ini Tidak bisa Lepas Dari Kemurahan Kebaikan Tuhan Sama seperti Di ayat ini Kita tidak boleh Melupakan Tuhan Allah kita Kita harus Selalu ingat Tuhan Allah kita Sebab Dia yang memberikan Kepada kita Baik Kekuatan Kesehatan Peluang Kesempatan Hikmat Kecerdasan Dan lain Sebagainya Apapun Prestasi Yang diperoleh Oleh Sudari kita Agnes Monica Beliau Berkata Itu semua Oleh karena Tuhan Yesus Kristus Itu sebabnya Ketika beliau Sudah memegang Penghargaan Itu Pertama-tama Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Tuhan Yesus Kristus Selara dikasih Tuhan Roma 11 E36 Berkata Sebab Segala Sesuatu Adalah Dari Dia Dan Oleh dia Dan Kepada Dia Bagi dialah Kemuliaan Sampai Selama-lamanya Saudara Dikasihi Tuhan Segala sesuatu Adalah Dari Tuhan Artinya Tuhan itu Sumber Dari segala Sesuatu Oleh dia Artinya Segala sesuatu Itu Dipercayakan Bukan karena Kuat Gagak Kehebatan Kita Tapi karena Dia Yang berkenan Menganugerahkan Dan Mempercayakannya Kepada Kita Dan Kepada Dia Artinya Segala Sesuatu Yang kita Raih Kita Peroleh Dalam Seluruh Aspek Hidup Kita Tujuannya Adalah Untuk Hormat Dan Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Itu sebabnya Ayat ini Menyimpulkan Bagi Dialah Artinya Bagi Allah Kemuliaan Sampai Selama-lamanya Saya Mengingatkan Kepada Bapak Ibu Saudara Bagaimana Sikap Kita Ketika Kita Mendapatkan Sesuatu Dalam Hidup Ini Mungkin Kita Mendapatkan Pekerjaan Yang Baik Mungkin Seorang Pelajar Dia Lulus Ujian Atau Masuk Ke Perguruan Tinggi Negeri Atau Mungkin Dia Sudah Lulus Kuliah Dia Melamar Pekerjaan Dia Dapatkan Yang Terbaik Mungkin Juga Berkat Berkat Yang Lain Di Dalam Seluruh Aspek Hidup Kita Saya Mau Kasih Tahu Jangan Lupa Pertama Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Kedua Bapak Ibu Saudara Beliau Berkata Sambungan Dari Perkataannya Yang Pertama Pertama Saya Mengucapkan Terima Kasih Untuk Tuhan Yesus Kristus Penyelamat Dan Sumber Inspirasi Saya Kita Tahu Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Bagi Kita Bagi Siapa Bagi Dunia Siapapun Yang Terbuka Dan Percaya Menerima Dia Sebagai Tuhan Juru Selamat Dia Diangkat Menjadi Anak Anak Allah Dan Menjadi Ahli Waris Yang Kekal Dalam Kerajaan Sedara Dikasih Tuhan Agnes Monica Berani Bersaksi Bahwa Yesus Kristus Tuhan Adalah Penyelamat Atau Juru Selamat Baginya Dia Tidak Malu Mengaku Yesus Di depan Umum Di halayak Ramai Yang Notabene Di sana Banyak Orang Yang Hadir Dari Berbagai Macam Agama Beliau Dengan Lantang Berkata Pertama Tama Aku Mengucapkan Terima Kasih Kepada Tuhan Yesus Kristus Sebagai Penyelamat Dan Sumber Inspirasi Bagi Saya Jadi Seluruh Sepak Terjang Hidupnya Sumber Inspirasi Atau Hikmatnya Itu Adalah Dari Tuhan Yesus Saudara Aku yang Dikasih Tuhan Ada Ayat Yang Berkata Begini Matius Pasal Yang Ke Sepuluh Ayat 32 Sampai 33 Setiap Orang Yang Mengakui Aku Di Depan Manusia Aku Juga Akan Mengakuinya Di Depan Bapakku Yang Di Sorga Tetapi Barang Siapa Menyangkal Aku Di Depan Manusia Aku Juga Akan Menyangkalnya Di Depan Bapakku Yang Di Sorga Saudara Dikasih Tuhan Saudara Kita Agnes Monika Dia Berani Mengakui Yesus Di Depan Manusia Di Depan Orang Orang Yang Berbeda Keyakinan Dan Agama Ketika Beliau Mendapatkan Penghargaan Dia Dia Mengucapkan Pertama Aku Mengucapkan Terima Kasih Untuk Tuhan Yesus Kristus Penyelamat Dan Sumber Inspirasi Bagi Saya Memang Sekalipun Beliau Tidak Menjelaskan Tentang Injil Secara Panjang Lebar Di Sana Karena Memang Bukan Bomin Yang Sangat Tepat Tapi Beliau Memberikan Pengakuan Yang Tulus Sungguh Sungguh Dan Tegas Bahwa Dia Berterima Kasih Pertama Tama Kepada Tuhan Yesus Kristus Sebagai Penyelamat Dan Sumber Inspirasi Baginya Ini Merupakan Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Apa Aplikasi Penerapannya Untuk Kita Saya Mau Sampaikan Bapak Ibu Sudara Jangan Pernah Melu Mengakui Siapa Tuhan Kita Di Hadapan Manusia Jangan Pernah Merasa Takut Kehilangan Sesuatu Oleh Karena Kita Mengakui Bahwa Yesus Kristus Satu-satunya Jalan Keselamatan Bagi Kita Jangan Pernah Merasa Risi Untuk Mengaku Di hadapan Umum Di hadapan Manusia Bahwa Yesus Penyelamat Dan Sumber Inspirasi Bagi Kita Kita Berdoa Meminta Kekuatan Dari Tuhan Ruh Kudusnya Menawangi Melikupi Kita Jangan Pernah Kita Menyangkal Yesus Di hadapan Manusia Oleh Karena Begitu Dikuasai Ketakutan Sehingga Kita Tidak Berani Mengaku Dia Tuhan Dan Juru Selamat Bagi Kita Dan Saya Mau Sampaikan Kepada Kita Saat Ini Saya Menemukan Dalam Kitab Jangan Sampai Kita Pernah Menyangkal Yesus Di hadapan Manusia Kenapa Karena Ketika Saudara Dan Saya Menyangkal Yesus Di hadapan Manusia Maka Yesus Pun Akan Menyangkal Saudara Dan Saya Di hadapan Bapak Kalau Kita Rindu Diakui Mari Juga Kita Mengakui Anaknya Yesus Kristus Sebagai Tuhan Juru Selamat Dalam Hidup Kita Dimanapun Kita Berada Bukan Kita Sedang Mencari Gara Gara Tapi Karena Dengan Mantap Dengan Yakin Kita Benar-benar Telah Menghidupi Bahwa Yesus Satu-satunya Juru Selamat Yang Hidup Bagi Kita Tetapi Saya Menemukan Dalam Alkitab Ada Satu Yang Bagus Kita Menyangkal Apa Itu Mari Kita Lihat Ayatnya Matius 16 Ayat 24 Dikatakan Demikian Lalu Yesus Berkata Kepada Murid-muridnya Setiap Orang Yang Mau Mengikut Aku Ia Harus Menyangkal Dirinya Memikul Salibnya Dan Mengikut Aku Ada Satu Menyangkal Yang Bagus Bahkan Yesus Merkata Itu Syarat Menjadi Pengikutnya Apa Itu Menyangkal Diri Kita Sendiri Menyangkal Diri Sendiri Itu Bukan Berarti Contoh Seini Pendeta Bertun Waban Eh Aku Bukan Pendeta Bertun Waban Bukan Itu Pengertian Menyangkal Diri Artinya Segala Sesuatu Yang Bersifat Kedagingan Dan Kontradiksi Bertentangan Dengan Keinginan Kehendak Bapak Kita Berani Berkata Tidak Kepada Diri Kita Sendiri Kita Mengontrol Menguasai Mengindalikan Diri Kita Supaya Bapak Yang Disukakan Disenangkan Melalui Tutur Kata Kita Melalui Perilaku Kita Melalui Perbuatan Kita Sehingga Kita Hadir Menjadi Kesaksian Dan Orang Lain Bisa Melihat Pola Gaya Kehidupan Yesus Di Dalam Hidup Kita Bahkan Melalui Hidup Kita Amin Bapak Ibu Sudara Puji Tuhan Saya Membuat Ulasan Ini Dua Bagian Dan Saya Berharap Bapak Ibu Sudara Menantikan Bagian Yang Kedua Tuhan Yesus Memberkati Amin Lain